Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dede Ewal Aventure Channel Kali ini saya mau berbagi tips Bagaimana cara Memasak Atau membuat menu ikan hasil pancingan Ikan papuyuh Ikan betik atau ikan betok Oke langsung saja ke videonya Oke guys sebelumnya Untuk ikannya sendiri Sudah kita olah kita bersihkan Dalam bentuk terbalas Seperti dendeng biasanya ya Kita buang durinya Kemudian kita sisik Sampai dengan bersih Cuci dan bilas Kemudian kita siapkan bumbu Di antaranya adalah ketumbar Bawang putih, bawang merah Masing-masing satu siung Gula merah dan masako Oke nanti kita olah Oke nanti setelah kita potong-potong Kita langsung saja ulok Sampai dengan halus ya guys ya Kita ulok sampai dengan Campur semua ya Sampai dengan halus guys Oke setelah itu Ikan yang sudah kita bersihkan tadi Seperti ini Kita masukkan sini Kita oles-ores Kita campur-campur Sampai bumbunya Oles seperti ini Semuanya ya Kemudian kita simpan Nah setelah ini nanti Kita jemur Kita jemur selama dua hari Setelah itu baru kita bisa Masam Ini namanya Ketuk Umbu dendeng Ya betul Terus seperti ini Lakukan aja Seperti ini ya guys ya Ini anti mainstream nih Enak sekali Pengalaman saya ini dulu Waktu saya main ke rumah teman Di daerah Rangkas, Bitung, Banten Saya disubuhi makan Makanan seperti ini Mas saya tanya Itu cuma daging ikan betok Ternyata Tapi cara pengolahannya Jarang sekali ya Kalau di kita ya Seperti ini Tapi itu rasanya Sangat enak sekali Yang biasanya ikan betok itu Kalau tidak digoreng Hanya digoreng ya Kemudian juga dipecak Jadi kalau di lain daerah Ada yang didendeng Seperti ini Ini enak sekali guys Kita diamkan dulu Beberapa waktu Agar bersap bubunya ya guys ya Nanti setelah itu Kita simpan di tempayan Untuk nanti kita proses Perjemuran ya Oke Kita lanjut Oke nanti kita simpan Seperti ini ya Kemudian nanti kita Kita jemur selama 2 hari ya Dari pagi sampai sore Angkat dulu Kemudian hari kedua Seperti itu ya Kita jemur lagi Nanti seperti apa hasilnya Kita tunggu 2 hari ke depan ya Sampai kita goreng Dan kita saksikan bagaimana Kenikmatan rasanya guys Oke Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan stop standby di The Ewal Adventure Channel Sehatnya kita lakukan penjemuran Menjemuran hari kedua Sudah 2 hari Sudah kita angkat Sudah mengeras Sudah kering ya Sudah hilang kadar airnya Sebentar lagi Kita masak Jadi ini kondisinya Sudah sangat kering guys ya Kadar airnya sudah hilang Dan bubunya Kemungkinan sudah sangat meresap Karena sudah 2 hari kita jemur Untuk proses selanjutnya Kita masak Oke untuk proses selanjutnya Kita permaskan dengan minyak guys ya Ya Jangan terlalu banyak minyaknya Karena ini kan digorengi juga Gak lama ya Hanya sekedar saja Oke guys Sepertinya sudah cukup panas minyaknya ya Kita masak dengan api kecil ya Kita masukkan satu persatu Serta goreng Kita masak dengan api kecil ya Kita liarkan seperti ini Sampai agak kering Ya Tapi ingat ya Kita mau gorengnya dengan Api yang kecil Selanjutnya kita balikan Kalau sudah agak kecoklatan Warnanya seperti ini Sebentar lagi kita Angkat ya Kalau sudah matang Kita tiriskan dulu Kemudian Kita lanjut makan Oke tunggu sebentar Kita tiriskan dulu ya guys ya Di situ sudah agak dingin Kita makan Oke sudah siap guys Menu makan ditari ini Goreng tepung tempe Kemudian ada juga Goreng jengkok Ada sambal terasi Dan tentunya Dendeng ikan papuyu Atau ikan tetok Bagaimana rasanya Oke guys Jadi kita sudah Goreng nih Dan kita siap santap ya Kita coba yang rasanya Enak banget Enak banget Serasa sate marangi Mantep Mantep Pasti mantep banget Ini guys Senyap Mantep Enak Maka kalian harus Cobain Harus cobain Selanjutnya makan aja Kita Selamat menikmati 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 Terima kasih.